Hai di sore hari ini kita rancukin kembali petorangan kita untuk mencari sarang ayam hutan ini sudah hampir sore ya biasanya ayam hutan yang segini dia akan kembali ke tempatnya ayo kita tutus petong saya kita akan mencari carinya hai 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 ini tidak jauh dari kebun sawit tapi disini kita masuk di wilayah hutan tadi kita dengar di sebelah sana itu ada bunyi ayam hutan kita coba mendekatnya kita temukan satu sarang ayam hutan dengan tiga biji temennya luar biasa ini dah bentuk dari ayam hutan ini sepertinya sudah mulai mau mengeram kita coba cari di tempat lain lagi disini kita kita camping ya malam hari karena di depan sini ada rawak jadi kita pernah mancing malam disini itu mencari belut dan deleh nah ini bukas tetap kita bermalam dulu nah ini dia ini sudah lama sekali kita tinggalkan ya nanti sesaat kita akan bikin video camping di dalam hutan sambil membuatkan melakukan kegiatan memancing dan lain sebagainya nah ini sudah ini sudah lama sekali ditinggalkan ini bekas kita dulu dan disini juga banyak ayam hutan kita terus lagi cari disana coba mencari disemak-semak sini karena ayam hutan ini sangat senang sekali bersarang disemak-semak ya dan kebetulan tadi ada suaranya cuma tidak terekam karena jauh coba cari disemak-semak seperti ini biasanya sarang ayam hutan juga ada disini dan tanda-tanda keberadaan sarang ayam hutan kita lihat ada seperti jalur hukur seperti ini nah itu tanda dia pernah lewat ini adalah tanda-tandanya jadi untuk saya sarang ayam hutan ini kita lihat jalur jalur jalan di rumput biasanya menjelitulah ciri-cirinya tempat dia besaran nah ini bikin bekas ucapnya ini terlihat nah ini bekas jalur jalannya biasanya kalau ada jalur-jalur seperti ini itu tidak jauh lagi disekitar sini itu ada sarangnya nah sama seperti ini nah ini jalurnya ini jalur ayam hutan kita coba cari disekitar sini ada jalurnya kita temukan satu lagi sarang ayam hutan ini baru terlurnya baru dua beginilah bentuk pelur ayam hutan ini tidak boleh disentuh karena kalau disentuh dia tidak akan mengeraminya lagi terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ikuti terus ketolong saya untuk berguruh hal-hal unik dan menarik baik di hutan maupun di perkotaan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton